Halo bro, welcome back to my channel, tukang review kali ini kita bakal ngebahas double cabin ya Mitsubishi Strata Tarahiton ya yang 2016 ini unitnya di Bandar Lampung ya di Haji Menak, daylernya di jalan Soekarnata di Haji Menak kalau misalnya minat nanti hubungin aja selesnya di description ya nama selesnya itu Mbak Agata kita mulai dari bagian depan bagian depan ini dia masih kristal multi-refactor ya dia lampu-dekat lampu jauh disini disini bukan DRL ya, ini Sen karena ini tipe GLS ya nah disini dia ada lampu kecilnya lampu kota, lampu Senjauh gitu disini belum ada volume ya, kadanya tipe GLS disini juga bukan chrome dia silver tua gitu loh logonya kita lihat bagian samping bagian samping dia bannya bukan 2-tone ya, bukan yang kayak ini tipe tertingginya, dia memakai ban Yokohama Yokohama Golendar GU39 dengan profil ban nih, 265 265, 70 R16, 16 inci terus itu, disini juga ada ventilator ya, bukan solid ini lawan terberatnya sama Hilux sih nah ini udah di cover juga kolongnya disini juga ada over fender ya, plastik, abu-abu, bukan hitam nah disini dia ada Sen ya, Sennya masih Defender kayaknya ini dia lumayan kuat bodinya nggak terlalu juga nah di di dispian juga udah di cover chrome ya, ada LED juga, eh nggak ada LED ya nggak ada Sen, Sennya masih Defender disini belum ada akses kilas ya, disini tapi udah di chrome tapi disini nggak ada nggak ada window lain karena ini nggak nggak dibutuhkan ya ini kan mobil tambang biasanya dipakai di blackout juga udah kelihatan mewah nggak ada calong air ya apalagi roof rack kita masukin nah untuk bagian door trim sendiri, ini keras nah ini ini keras di atas ini keras, disini dia ini ya fabric gitu ya dari sini keras nah disini ada aksen wood, ini ya bukan wood panel ini black piano gitu loh disini ada power window tapi yang auto cuma ini doang ya atau ini belum auto malah disini ada pengunci jendela doang ya tapi belum ada pengunci pintu masih disini central locknya disini kromenya juga udah di chrome ya ininya tuasnya nah disini ada door pocket cup holder sama speaker ya nah ini pengaturan kursinya nih belum elektrik highlock tapi bedanya sama highlock ini udah elektrik ya highlock ini belum tapi lengkap dia udah ada pengaturan ketinggian tapi masih diputar depan di kompak disini karetnya juga ada dua ya nah ini di pintunya juga ada jadi mungkin agak kedap disini ada pembuka pembuka tanky sama kemesin sini ya kita lihat yuk mesinnya sendiri ini kayaknya masih pajero yang lama ya mesin pajero yang lama nah ini udah ditutup cover dengan tenaga 136 PS torsinya 350 Nm ya ini penggerak belakang sasisnya leather frame bukan menokok karena ini untuk mobil tambang ya biar tangguh disini ada perdam juga dikasih perdam dicat juga udah di dalamnya itu udah ada habis tuh kita masuk lagi ke belakang ke dalam disini juga ada push step ya disini polosan aja apalagi di satu skirt disini ada seat plate disini 3 pedal ya karena dia manual disini banyak tombol kosong nih ada 4 disini ada untuk pengaturan piannya ya tapi belum retrek nah ini ada twitter juga disini nah baiknya misi bici kayak gitu disini ada ini ya dashboardnya dia mirip pajero ya tapi dia aksen-aksen silvernya gak begitu loh kayak kalau pajero kan disini nih ada aksen silver yang nyampungnya sampai sini tapi ini gak ada disini juga belum start-stop ya tipe GLS masih kunci kayak gini nah disini ada saklar lampunya jognya juga masih fabric belum kulit kita masuk gitu nah disini nih untuk unknown stop start-stop engine-nya disini juga ada hand grip ya hand gripnya fix untuk akses masuk disini gak ada hand grip di pengemudi di pengemudi ada sun visor juga tapi belum ada kacanya eh ada iya gak ada kacanya lagi lampu karena ini untuk cowok bukan cewek nah disini dia setirnya polosan ya gak ada steering switch apalagi terus kontrol ya nah disini ada ada saklar wiper tuh ada bisa diatur juga intermittent ya eh iya bisa diatur juga kita lihat yuk bisa apa aja setirnya setirnya tilt tilt doang ya tapi belum bisa teleskopik nah disini audionya mirip expander ya mungkin ini jiplakan expander kali apa bukan jiplakan common parts gitu kak sama expander hasilnya juga sama kayak pak Jero ya karena ini emang basisnya pak Jero sih disini dashboardnya masih keras plastik keras semua sampai ke penumpang gak ada yang lembut dia udah dual airbag ya 4 3 sih nah disini nuansanya hitam ya bukan beige kalau beige itu gak cocok sih untuk mobil tambang kayak gini double cap ini bukan single cap nah disisi tengah dia AC nya juga udah digital kayak Pak Jero nih ini cooling nya disini bukan dual zone ya ini temperaturnya ini 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 speed fan nya di fogger depan off eh di fogger belakang di fogger depan ada sirkulasi udara udah elektrik ada auto juga tapi baiknya Pak ini Mitsubishi dikasih di belakang ya di fogger nya disini juga ada hazard tapi disini gak ada kosong apa-apa disini ada tombol kosong juga 3 ada colokan USB ada socket lighter lengkap dengan lighter nya ya nah disini gak ada apa-apa polos nah disini dia ini ya dia 5 speed tapi 4 wheel drive ya 4 wheel drive jadi semua rodanya gerak ini ada untuk pengaturan 4 low 2 H 4 low 4 H 4 height nah disini nih disini mungkin untuk pengaturan 4 wheel ini ya 4 wheel drive shift on play ya disini kalau yang tipe tertinggi tapi tipe terendahnya cuman ini doang masih pakai tuas ini berhenti ya untuk operasinya jangan jalan nah kalau ini dia ada cup holder 2 biji ada aspeknya juga lengkap tuh ada tempat lacinya juga disini laci tengah ini ada 2 separasi ya 1 ini 2 ini sama sih kayaknya kayak pajero ya luas nah untuk di bagian penumpang depan dia sama kayak di driver ya disini fabric bahannya nah disini dia dia plastik nah disini kita lihat kayak gelopok oh dia sub opening dia lumayan besar gak terlalu kecil sup opening loh mobil mobil kayak gini nah ini ada aksen silvernya ya kayak pajero nah untuk di depan sini dia ada hand grip model retract sanitizer ada kacanya belum ada lampunya ada tempat kaca matanya terus itu ada lampu baca tapi gak ada ini ya sandroof ya emang gak guna sih maksudnya kayak gini ada sandroof mobil kayak gini ada twitter juga lengkap hand gripnya juga lengkap ya sama di pilar A nya ada jadi ada dua gitu ini kok setirnya kayak miraj ya atau atau expander yang yang GLS ya kalau gak salah kebelakang kebelakang dia emang gak ada apa-apa tapi disini handle nya udah chrome disini nih jadi drag out pilarnya nah disini dia tuh liat disini juga masih sama ya ada ban fabricnya tapi ini keras semua ada loksain ini black piano gitu disini ada kapoler doang ya gak ada door pocket ada speaker nya masih dikasih speaker disini juga banyak fabric ya bukan kulit tapi disini gak ada handle kayak pajero ya untuk akses ya model ini gede loh tadi gak juga susah naiknya nah disini seatbelt nya udah bisa diatur ya naik turun tetap aja nah disitu juga bisa diatur seatbelt nya naik turun yaitu disini ada hand grip model retract ada lampu baca juga disini masih kuning nah disini juga ada hand grip ya ada model retract ada hooknya juga disini nah ini nih lihat tadi itu posisi mengumum juga ya black room nya masih lega banget nah disini juga dia ada gunukan ya karena dia 4 wheel drive bukan penggerak belakang aja penggerak depan juga ada gunukan yang lumayan gede tapi dia tuh gede gak ngelebar loh gede tapi dia kecil gitu ya gitulah ya nah disini dia sabuknya sabuk udah 3 titik ya kanan kiri tapi yang tengah masih 2 titik disini ada headrest ya nih eh amres ya oh bukan ini dia untuk ngelipat bangku sininya bangku belakangnya dia tarik ini aja langsung kelipat semua tapi ini full ya 100% semua gitu bukan bagian 50 50 50 40 enggak ini ada headrest yang proper disini ada headrest juga disitu seatbeltnya belum ditutup cover ya masih keliatan kayak gini ya nih 3 titik kan tuh nah di belakang juga dia ada aksen over fender ya nih abu-abu dia bukan hitam disini dia banyak sama kayak di belakang ya tapi dia masih tromel belum belum disc disini tapi enggak ditutup udah eh cuma tutup cover setengah ya tuh cover plastiknya cuma setengah nah disini dia pair down ya tuh ini ini pair nih nah disini dia sasis tangganya nih rider frame bukan monopopnya nah ini panjangnya 5,3 kalau gak salah apa panjang banget gitu nah ini lampu belakangnya dia suplamenya masih bolam biasa lampu sun lampu mundur nih nah ini bagnya dia luas tuh gundukan banyak cuma segitu ya disitu doang nah ini ada emblemnya juga Mitsubishi Motors ini plastik ya ini bonus tuh bonus air nah ini juga ada hooknya mungkin yang ini nah ini hooknya nih emblemnya Mitsubishi juga nah disini di ID common rail nah disini dia kayak mobil komersial kebanyakan disini karet ya jadi harapannya kalau misalnya numbur ini duluan yang kena bukan body ini handle nya chrome ada head mask buka emblemnya oh ini berat loh nah ini kalau dibuka oh berat loh nah ini Trayton GRS GLS 2500 tersebut yang kalkuler tapi belum ada spion retract ya dia masih manual bisa tutup manual oke bro itulah dia ulasan gue tentang Mitsubishi Trayton ya di PGLS 4x4 thank you guys selamat menikmati